Intro Hai pemirsa, balik lagi bersama Elma dan kita kali ini ada di e-talk Elma Talk Oke episode kali ini kita akan menyusun tema yang menang anak muda banget nih Tema kita pada hari ini adalah e-sports Nah buat kamu yang mungkin masih belum familiar dengan e-sports Jadi e-sports ini merupakan salah satu syabat olahraga yang emang lagi hype banget nih akhir-akhir ini Gimana enggak coba? Karena e-sports ini dengan banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari e-sports E-sports juga telah berhasil nih mematakan stigma tentang permainan game Especially buat anak-anak nih Jadi pada episode kita kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang emang capable banget di dunia e-sports Yang pertama ada Rive yang emang udah capable di dunia Mobile Legends Ditandai karena Rive udah pernah menjuarai menjadi juara 1 di TIDAR Cup Menjadi juara 1 di EVE TL Rise Juara 2 Indie Home Immunity Championship Dan juga menjadi juara 3 Liga Mahasiswa Eh tapi enggak sampai di situ Kita kedatangan bintang tamu kedua juga Ada ATAR yang emang capable menjadi trainee di Pokemon Trading Card Games Nah jadi ATAR ini sudah pernah menjuarai menjadi juara 3 dunia di Pokemon Trading Card Games Menjadi juara 2 Asia Oceania Region Champions Dan menjadi top 8 atau quarter finalist di International London di 2016 Kalau gitu tanpa berlama-lama sengaja kita sambut Ini dia Rive dan ATAR Halo Rive dan ATAR Halo Halo gimana nih kabarnya Rive ATAR Alhamdulillah baik Oke mungkin bisa kenalan dulu kali ya Rive ATAR Perkenalkan nama aku Rive dari Ilmu Komunikasi 2020 Oke kalau ATAR Oke perkenalkan semua nama saya Ravre Atar Riko Bisa dipanggil ATAR dari Fakultas Hukum Angkatan 2020 Oke jadi masih mahasiswa ya dari ATAR dan Rive ini Nah di segmen kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab singkat nih Bersama Rive dan juga ATAR Kalau gitu boleh langsung aja kali ya Boleh Oke untuk pertanyaan pertama nih Gimana sih awal mula kalian berkecimpung di dalam dunia e-sport ini Mungkin ATAR dulu Oh kalau aku dulu Itu ada game yang Yugi Oh Kalau kalian diajak temen main nyoba-nyoba Terus Ternyata game seru gitu Terus nyobain Terus ternyata ada banyak game kartus yang Yugi Oh nyobain Sempet pengen keluar Cuma waktu itu pas 2015 pengen keluar Ternyata juara nasional Betul awalnya diajak temen ya Terus ikut juara-juara Sempet mau keluar tapi dapet juara jadinya gak baik Oke kalau Rive sendiri gimana nih Kalau aku gara-gara sering main bareng Jadi kan kita sering main bareng di tempat burjo gitu kan Turnamen-turnamen kecil Akhirnya keterusan main sampai sekarang Kayak gitu Oke nah tadi dari main bareng Terus ketika turnamen kecil Itu gimana sih Trading Kalian tuh langkah-langkahnya tuh Untuk sampai ke juara nasional dan juara internasional ini Ini nasional Rive? Boleh Rive Kalau dari aku Itu mungkin kalau di game Mobile Legends itu Semakin lama main semakin bisa improve skill ya Jadi kalau kita sering main bareng sama temen berlima Itu nanti chemistry-nya bakalan lebih kompak dan Lebih gampang buat menangin suatu kompetisi gitu Oke kalau dari bidangku Pokemon tuh Kita harus ikuti beberapa lomba dulu Lomba-lomba kecil kayak regional Atau nggak lomba di per daerah Untuk lolos ke nasional Karena nasional tuh cuma Maksimal tuh 37 atau 64 orang yang boleh ikut Untuk di Indonesia Nah yang lolos ke dunia itu cuma jual 1, 2, 3, 4 Jadi semifinalisnya Itu kurang lebih simple ya Oke oke Berarti emang langkah-langkahnya harus ada Step-stepnya ya untuk nyampe ke sana Nah tadi kan teman-teman juga masih menjadi seorang mahasiswa nih Gimana sih caranya kalian bagi waktu antara e-sport dan juga belajar sebagai mahasiswa? Kalau dari aku kan mulai masuk kuliah itu udah nggak terlalu kompetitif di e-sport ya Jadi bagi waktunya tuh kalau weekend aja Kalau weekend tuh kita biasanya ikut turnamen-turnamen online atau turnamen offline Cuma kalau udah weekdays itu emang fokus buat kuliah aja Oke kalau Atar sendiri? Kalau aku karena basicnya udah punya dari dulu Dia sekarang tuh cuma ikut lomba-lomba besar dalam kuliah Jadi kayak contoh sabtu minggunya bakal ada lomba nasional Jadi aku pulang hari Rabu atau Kamis Biasa latihan 1-2 hari untuk balikin permainan Baru sabtu minggu lomba minggunya pulang lagi Jadi bagi waktunya gitu doang sih Jadi kalau pas lagi mau lomba besar Ya skip kuliah Oh iya berarti ya ini juga ya Cuma itu hanya 2-3 bulan sekali doang Oke ini Di dunia e-sport sendiri nih menurut kalian kelebihan dan kekurangannya berkecimbung di dunia e-sport? Ini dari Atar Oke kalau di dunia aku kekurangannya itu Pertama di Indonesia itu baru game ini Baru dikenal Sedangkan di Eropa sama di US atau di mana Jadi keling dunia itu udah besar Nah untuk di Indonesia karena kecil Jadi organisernya atau yang membuat turnamanya itu kurang baik Karena dari sistemnya dan lain-lainnya Tapi dan juga kekurangan dari e-sport tuh Emang kita membutuhkan di awal Karena kan kayak kartu kita sebelah kartunya itu dulu Beda dengan Mobile Legends Nah itu menurut aku kekurangannya Jadi gak semua orang tuh mau gitu untuk muain duit Walaupun gak terlalu besar tapi gak semua orang tuh mau untuk muain duit Karena emang organisernya itu gak membuat kartunya itu lebih mudah untuk mencapai Tapi kelebihannya pendapatannya besar sih kalau menang Jadi kelebihannya itu pendapatannya Bener-bener Oke, kalau dari Ripe gimana nih? Kalau dari aku kekurangannya di game Mobile Legends itu Mungkin kita bakal banyak ngebuang waktu buat latihan ya Soalnya kalau masih di kompetitif tuh sehari mungkin bisa sampai 18 jam Itu cuma main ranked atau scrim latihan lawan tim lain Itu kan kayak ngebuang waktu banget Cuma kalau kelebihannya ya Kalau kita menang suatu turnamen Atau kita masih bisa ngehasilin uang dari sisi lain Kayak dari jualan diamond atau ngejoki itu juga termasuk kelebihan yang Sampai sekarang aku masih juga gitu Keren, keren Nah, kalau tadi kita udah dengar kelebihan sama keturangannya nih Berarti banyak juga ya plus minusnya nih Kalau boleh tahu alasan kalian masih bertahan di dunia e-sport ini apa sih? Yang bikin kalian bertahan sampai sekarang? Kalau dari aku passion Oh, udah passion Oke Kalau dari apa? Kalau dari aku ya hobi Selain itu Buat nambah tabungan Bener-bener Nah, mungkin ini aku mau tahu sih Untuk kira-kira nih ke depannya Kalian tuh masih mau melanjutkan karir di dunia e-sport gak sih? Karena kan melihat Atar dari hukum Terus Rifai juga dari iocom Apakah mau tetap bergabung di e-sport Atau mau pisah nih nanti ke depannya Karena udah dapet jurusan masing-masing di perkomian Mungkin kalau dari aku Kalau dari game Mobile Legends ya Semakin bertambah umur nih Kan kayak tangannya jadi semakin lambat Jadi mungkin belum tahu juga Bakalan lulus dari ilmu komunikasi ini Lanjut ke e-sport atau ke bidang yang lain Kayak gitu Kalau dari Atar? Kalau dari aku Karena banyak teman-teman aku di Indonesia Yang udah jadi lawyer ataupun dokter Itu masih main Karena emang Sebenarnya tergantung ngebagi waktunya Kadang lombanya itu juga cuma Sabtu Minggu biasanya Jadi Akan lanjut sih untuk 3-5 tahun ke depan Sementara sih gitu Oke 3-5 tahun ke depan nih Berarti masih lulus juga masih ada kebicaraan lanjut ya Nah itu aku masih capable sih Gimana sih cara kamu Yakinin orang tua kamu nih Untuk tetap lanjut Karena kamu udah lulus Sebagai lulusan hukum Itu awal Tentu orang tua tuh gak dukung Karena spendingnya banyak Gak belajar gitu-gitu Pas SMP itu mulai Cuma semenjak orang tua tahu Pendapatnya gede Aku mulai beli-beli barang sendiri Dan semenjak itu didukung Oh didukung Kepo juga kalau Rifai gimana nih Apakah didukung sama orang tua Melihat itu game online ya Sebenarnya juga sama sih Kalau dari Gimana cara ngeyakinin orang tua ya Kita nunjukin ada hasilnya gitu Kalau main game itu gak cuman yang Kita spending waktu cuman buat Having fun aja Bisa menghasilkan juga gitu Nanti kan orang tua jadi Percaya juga sama Akhirnya juga lama-lama Gak mau didukung juga Mau gak mau Oke Nah jadi itu ya mungkin ya Tips juga buat teman-teman yang Sudah mau mendalami dunia e-sport nih Caranya kalau kalian belum didukung Sama orang tua kalian Mungkin bisa ditiru nih caranya Itu tunjukin dulu Tunjukin apa yang bisa kalian Raih dari e-sport ini Mungkin Kalau kalian bisa nunjukin itu Orang tua kalian bisa terbuka ya Hatinya Bener gak sih teman-teman? Bener banget Bener Mungkin Rifai sama Atar Mau kasih kata-kata juga Buat teman-teman yang Takut-takut nih Berkecimbung dunia e-sport Karena mungkin takut gagal ya Karena kan banyak ya Rife nih Rife Gagulnya Gagulnya Gantung 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 sih Kalau itu passion Coba aja Cuma kalau gak passion Di game apapun Jangan pernah dicoba Karena aku pernah coba Suatu game gak passion Cuma kayak aku Pasti bisa Ternyata gak ses gampang gitu Kalau gak passion Oke Kalau dari Rife Mungkin kalau dari aku Kalau mau untuk Menseriusi game Mobile Legends ya Ya misalnya Kalau kalian gak jago-jago banget Itu sebenarnya Tetap terus main aja Gak apa-apa Biar Nanti kan lama-kelamaan Bisa improve Terus Dilihat Ngetim bareng Sama siapa gitu Mungkin kayak gitu Kan bergantung tim juga ya Iya Kalau 5B nya kan mainnya berlima Oke Nah segitu dulu Sesi tanya jawab singkat kita Barengan sama Rife dan Atar Habis ini Bakalan ada Main games bareng nih Barengan sama Rife dan Atar So stay tune terus Ya Padi udah yang mau notice Kalau di segmen ini Kita bakal nge-games bareng Sama Atar dan juga Rife Kalau gitu langsung aja nih Atar sama Rife udah pegang papan Pernah gak pernah Nah games kali ini Sama kayak papannya nih Kita mau tanyain beberapa pertanyaan Dan nanti akan dijawab cepat Oleh Rife dan juga Atar Udah siap Rife Atar? Siap Jawabnya cepet ya Oke Oke lanjut aja pertanyaan pertama Pernah pacaran sama anak e-sport gak sih? Pernah Gak pernah Oke deh Rife mungkin aku kepo Pernah nih Rife Pengalamanya gimana nih pacaran sama anak e-sport? Cuman Dari game aja Jadi Kayak Belum pernah ketemu langsung gitu Jadi kayak Gara keseringan main game bareng Tiap hari kan di discord Terus akhirnya Gitu lah Jadi pacarannya game ya? Iya Jadi kayak lucu-lucuan aja Oke Lanjut next Ke pertanyaan kedua Pernah baper sampe berantem sama lawan Giri live gak sih? Pernah nih dua-duanya Boleh gak dikasih ketawa nih? Matar mungkin gara-gara apa tuh? Pernah sih Dia itu dulu Kalo gak salah lomba Di internasional di London itu Dia aku ketemu temanku Dia asal Malaysia Dia curang Dia curang Terus aku nge-spot Terus aku udah ngomong baik-baik Dia gak ngaku Nah saat itu Masih SMA kelas 1 Emosi lagi naik Nge-brantem disitu Tapi berantemnya gak teman-teman jokan Kayak Aduh mulut Cek cok Cek cok Cek cok Kalo Riva sendiri gimana nih? Kalo aku gara-gara Temen aku kan ada yang tank tuh Terus aku Bacotin tuh Waktu disitu Awalnya di tempat itu Dia gak marah Nah waktu balik Pulang ke rumah Dia nge-chat Gak terima ngajak berantem Gitu Oke oke Rucu ya Tapi akhirnya Maafan gak berantem Ya Hampir hampir Bisa next nih Kita pernah nangis gak sih Waktu kalah perlombaan? Pernah dua-duanya Iya Masih pernah ya? Pernah Pernah banget Pernah itu Di pertama kali pertandingan Atau ketika kalian udah peli banget nih Menangin ini Eh ternyata gak sesuai ekspetasi Kalo aku tuh sebenernya Setiap turnamen kan Rol aku dulu jungler ya Atau hyper Setiap aku gak bisa nge-carry team tuh Aku pasti nangis tapi Gak ngeliatin ke Temen-temen aku gitu Jadi kayak Sedih nangis Terus yaudah Gitu aja Baik itu mau menang atau kalah? Kalah Kan kayak merasa bersalah gitu kan Kayak gak bisa nge-carry team Kalo aku Sering sih Salah satu contohnya tuh Dulu pernah ada lomba nasional Tapi saat itu nasional tuh cuman jual satu yang ke dunia Jual dua enggak Aku tuh pasti menang saat itu Cuman Kayak waktu itu tuh Aroganya masih ada Karena pernah juara dunia Kayak ini gampang deh Jadi Aku blunder di tengah-tengah game Jadi itu fatal banget Wah nangis disitu Oke 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 next nih Pernah lebih mentingin game Daripada pasangan gak? Mungkin ini ya Ini pasangan-pasangan e-sport sih Mungkin ini harus di highlight ya Mungkin temen-temen e-sport Bisa aja mentingin game Daripada kamu Tapi real gak sih? Real ya? Aku tuh lomba kan 3 bulan sekali Jadi saatnya minggu lomba Aku minta waktu Jadi kalau latihan gak mau diganggu Gimana ya gak mau diganggu Jadi seminggu itu doang Sisanya enggak Nanya nih Kalo Rifi gimana nih? Ya sama deh Ah bohong Bukannya kalo Rifi kita liat di konten-konten Sambil pacaran ya main gamenya Ada Tapi kan dulu Kalau dulu pernah sampai kayak Waduh 3 bulan tuh gak aku balas ya Waduh Cuman karena turlumennya tuh? Cuman karena emang terlalu addicted sama gamenya Jadi kayak sampe gak ngepeduliin yang lain Atau karena udah gak sayang? Gak Karena emang gamenya aja Oke oke Ini terakhir nih Pernah gak sih ngabisin duit lebih dari 30 juta cuman buat game? Gak pernah Oke Kelatar ngapain tuh? Ngabisin 30 juta? Karena kan beli kartunya ya Terus dulu kan saat masih cukup banget tuh Pengen punya semua kartu buat eksperimen Ya aku beli semua Kan setiap 3 bulan tuh keluar kartu baru Kartu baru Jadi Sebulan 5-10 juta 5-10 juta Ya kala nya setahun tuh bisa sampe 100 juta 50-100 juta kadang-kadang Wah Emang modalnya gede ya? Dulu iya Pas Dulu soalnya tuh dulu Kartunya tuh pasti bahasa Inggris Dan itu mahal banget Tapi sekarang kan udah bahasa Indonesia Itu murah Gak bakal nyampe 10 juta setahun Oke Nah segitu dulu games kita Barengan Atar sama Rifi hari ini Thank you banget buat Atar sama Rifi Karena udah bagi-bagi ilmunya nih Barengan sama pemirsa di studio dan juga di rumah Aku juga mau ucapin thank you Buat pemirsa yang ada di studio dan juga di rumah See you lagi di next episode dari Ito Goodbye Bye Terima kasih telah menonton